Intro This is Smanika Talk, Let's Talk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Smanika, selamat datang di podcastnya Smanika edisi Ramadan This is Smanika Talk, Let's Talk Bersama saya Mbun dan tamu perdana spesial edisi Ramadan Muhammad Rasha Eka Ramadan Perwakilan dari Tim Rohis Baitur Rahman SMA Negeri 1, Sumbaw Besar Atau biasanya akrabi selamat dengan Kak Rasha Sebelum itu kita tanyain dulu nih, gimana sih kabarnya Kak Rasha hari ini? Halo Kak, gimana nih kabarnya di puasa yang ke-14 bulan Sisi Ramadan tahun ini? Alhamdulillah, untuk puasanya sampai sekarang masih aman Dan kabar saya baik-baik saja Alhamdulillah, yaudah alamin Nah teman-teman, tentunya teman-teman udah liatkan ya di sosial media resmennya Smanika Banyak banget tuh kegiatan-kegiatan Ramadannya Smanika Khususnya Rohis nih, ada spiritual camp penjelangan Ramadhan Ada juga pesantren Ramadhan, ada juga safari Ramadhan Dan ada juga ceramah singkat dari tim Rohis nih teman-teman Dari program-program tersebut, safari Ramadhan nih yang paling menarik perhatian Karena tim Rohis berkunjung langsung ke masjid-masjid yang ada di Sumbawa Nah, boleh nih Kak Rasha diceritain, gimana sih perjalanan safari Ramadhan itu? Kemudian ke masjid mana aja sih yang udah dipunjungin? Bencana ke depannya apa? Dan apa aja nih dukungan dari pihak sekolah? Silahkan Kak Baik, untuk kegiatan safari Ramadhan di tahun ini Alhamdulillah berjalan dengan lancar sampai akhir Kemudian bentuk sokongan yang diberikan oleh sekolah Agar acara safari Ramadhan kita berjalan dengan lancar Yaitu seperti pemberian dana Kemudian fasilitas seperti transportasi dan juga konsumsi Harapan safari Ramadhan untuk tahun depan Semoga lebih baik dari tahun ini Wah, itu konsumsinya seperti apa nih Kak? Adakah buka bersama atau gimana gitu? Baik, untuk konsumsinya itu seperti berbuka bersama di sekolah Jadi kita datang ke sekolah pada jam 16.50 waktu Indonesia Tengah Dan saat mulai ajan maghrib Kita berbuka menggunakan kurma terlebih dahulu Kemudian minum air setelah itu lanjut oleh sholat maghrib Setelah kami menunjukkan sholat maghrib Barulah kami makan menunggu tamanya Disediakan berupa nasi kotak oleh yang sekolah Wah, Masya Allah Waduh, kalau dari kakak sendiri nih Pengalaman apa sih yang berkesan banget nih selama safari Ramadhan kemarin? Baik, pengalaman berkesan selama safari Ramadhan itu Yang pertama bagi saya itu tentu untuk kebersamaannya Jadi saat acara berbuka bersama, saat safari itu Rasanya lebih berbeda dengan kita berbuka bersama keluarga di rumah Terus untuk yang kedua itu Bagian terserunya saat kita mengunjungi desa-desa Setempat kita safari Nah, berbeda saat kita pergi pribadi ke desa-desa yang menunggu tuju Dengan kita pergi bersama teman-teman Dan tiap sekolah Rasanya sangat-sangat berbeda Dan untuk yang terakhir itu Saat kita menyelesaikan safari Ramadhan Tepatnya malam kedua dan malam ketiga Di dusun Pemulung dan juga di desa Boklit Kami diundang oleh kakak alumni Rois Untuk makan bersama di rumahnya Masya Allah sampai Pemulung ya kak Semua desa Pemulung Ya Allah jauh banget Luar biasa nih tim Rois Baytur Rahmanesim Aduh, kalau dari kakak nih Apa sih hikmah dan pembelajaran Dari semua rangkaian kegiatan Ramadhan yang semanika tahun ini? Baik, jadi hikmah dan pembelajaran Dari tahun ini yang dapat kita ambil Yaitu yang pertama, disiplin Disiplinnya itu karena apa? Kami sebagai tim Rois Tentu saat melakukan segala aktivitas Perlu disiplin Disiplin waktu Dan juga disiplin dalam segala hal Terus kemudian, kebersamaan Jadi, dengan adanya berbagai kegiatan itu Kita dapat menemukan sikap kebersamaan Antara anggota Rois dan juga keluarga sekolah Dan untuk terakhir itu Interaksi bersama Pihak luar sekolah atau masyarakat setempat Jadi, saat acara safari Ramadhan yang kami kunjungi tersebut Kita dapat menemukan banyak sekali macam orang yang ada di dalam masyarakat Dan alhamdulillahnya masyarakat yang dapat kita kunjungi saat safari Menyambut kami dengan baik Jadi, pelajaran yang dapat kita ambil itu Tetap mengembangkan sikap saling menghormati acara bersama Masya Allah nih, keren banget ya Hikmah-hikmah yang dapat kita ambil dari perjalanan-perjalanan safari Ramadhan tahun ini Nah, Kak Ini nih yang lagi tren di sosial media nih Banyak banget war takjil nih Baik dari umat Islam itu sendiri Bahkan dari yang berbeda server nih, Kak Baik banget war takjil nih Kalau dari Rois sendiri, ada nggak sih, Kak? Kapan gitu berbagi takjilnya? Baik, jadi banyak kita lihat-lihat di sosial media Seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya Acara war takjil ini Baik antara umat Islam dan juga agama lain Jadi, untuk agendanya sendiri Rois Bajabahman, insya Allah Kami akan melaksanakan acara pembagian takjil Namun ini masih dalam proses perencanaan Kami masih meminta suara dari berbagai akhota Untuk menyetujui pembagian takjil ini Jika ingin mengetahui lebih lanjutnya Bisa di puluh IG Rois Manika Di sana kami akan membagi info untuk pembagian takjil Nah, teman-teman ditungguin tuh postingan-postingan selanjutnya Dari Instagramnya Rois Manika Oke, ada nggak nih pesan dan harapannya Bagi penonton podcast setiap dimanapun berada? Oke, pesan untuk para penonton podcast ini Di bulan Suci Ramadhan ini Marilah kita semua merubah Jadi kita menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya Dan puasanya, untuk puasa saya lebih tegankan Banyak sekali umat Islam di luar sana Yang masih bolong puasanya Padahal umurnya sudah mencukupi Dan sudah wajib untuk berpuasa Perintah untuk berpuasa ini Sudah diterangkan dengan jelas oleh Allah SWT Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 153 yang berbunyi Ya ayuhalladina amanu kutiba alaikumusia Kama kutiba ala ladi naminkubalikum la'allakum tantakum Surah Allah SWT Yang artinya Diwajibkan bagi kamu berpuasa Sebagaimana orang-orang sebelum kamu Agar kamu berpakwa Nah Allah SWT Telah menerangkan dengan jelas dalam ayat tersebut Untuk kita umat Islam melaksanakan puasa Dan juga Menjadikan bulan puasa ini Sebagai tempat untuk meningkatkan ketakuan kita Kepada Allah SWT Bagaimana secaranya meningkatkan ketakuan Yang pertama Meningkatkan kualitas ibadah kita seperti sholat Terus kemudian Yang kedua Memperbanyak membaca Al-Quran Dan yang ketiga itu Bersaudakah Dan berimpak Kepada orang lain yang membutuhkan Masya Allah Buat ya teman-teman Tiga pesan yang sangat berharga Dan semoga tidak hanya pesan Semoga kita juga bisa Melaksanakan pesan-pesan itu Dan harapannya tidak hanya menjadi harapan Tapi bisa menjadi kenyataan Oke Kak Raja Terima kasih nih Sudah berbincang-bincang di hari ini Oleh karena itu Jadilah indah Tak hanya dirupa Tapi pada apa yang ada di pikiranmu Dan apa yang terucap oleh risamu Juga apa yang ada di hatimu Demikianlah podcast kita hari ini Terima kasih yang sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton